Intro Sebelum tewas dia niaya anak anggota DPR RI berinisial GRT usia 31 tahun, DSA sempat curhat kepada temannya. DSA mengaku kerap menjadi samsak oleh GRT setiap kali sang kekasih itu mabuk. Curhatan DSA sebelum tewas itu pun kini viral di media sosial. Dilansir dari wartakotalif.com, curhatan DSA dibagikan teman dekatnya dalam sebuah story di Instagram. Dalam postingan tersebut menunjukkan VN dari korban berdurasi 11 detik. Korban menceritakan bahwa dirinya sedang bertengkar dengan sang pacar. Namun dirinya tidak mengetahui pasti apa kesalahannya sehingga menyebabkan GRT marah kepadanya. Bahkan dia juga mengaku sempat mendapatkan perlakuan kekerasan fisik dan dibanting. Di VN tersebut suara korban berubah-ubah antara tangis dan juga sesenggukan. Korban mengungkapkan kekasihnya itu kerap menghajarnya tanpa sebab setiap kali mabuk. Oleh karena itu ia berharap teman-temannya agar tidak pernah mengajak kekasihnya itu mabuk lagi. Pasalnya setiap kali kekasihnya mabuk, ia pun disebut kerap dituduh yang bukan-bukan hingga berujung pada tindak kekerasan. Terkait hal ini kuasa hukum keluarga korban Dimas Yumahara membenarkan bahwa Dini kerap mendapatkan tindak kekerasan selama berpacaran dengan pelaku. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!